Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Randy Dwi Sarasaputra Di video pembelajaran kali ini Saya akan membahas tentang Motivasi dalam diri Nah, sebelum kita bahas Mungkin kita Udah tau ya teman-teman ya Atau kita juga Sudah sering mendengar kata-kata motivasi Nah Pengertian motivasi itu sendiri Motivasi diri adalah Kemampuan untuk mendorong diri Sendiri untuk Mengambil inisiatif atau melakukan tindakan Demi meraih suatu tujuan Dan dorongan ini datang Dari dalam diri kita sendiri Dan bukan datang dari luar Atau dari orang lain Nah mungkin itu pengertian singkat Dalam motivasi diri teman-teman Nah motivasi diri ini Juga maknanya luas ya teman-teman ya Jadi mungkin Untuk motivasi Saya yakin Semua orang Atau semua manusia Itu pasti memiliki motivasi Dalam dirinya Nah sebelum kita bahas motivasi Motivasi juga bisa digunakan Dalam kehidupan sehari-hari Juga dalam sebuah pekerjaan teman-teman Nah Kenapa sih semua orang atau setiap orang Harus memiliki motivasi Jadi Sebelum kita Tahu gitu Dan kita cari Apa sih motivasi dalam diri kita Yang pertama Kita harus tahu Tujuan kita Jadi Kita bekerja Kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik Dan Kita juga harus tahu nih Atau kita wajib tahu Apa sih yang ingin kita capai Apa sih yang ingin kita tuju Dan apa sih sebenarnya Tujuan kita Nah tujuan hidup itu Bisa Banyak ya teman-teman Atau maknanya luas Misalnya Ada seseorang Yang termotivasi Ingin bisa Membahagiakan Kedua orang-orangnya Nah itu juga Salah satu tujuan Atau Motivasi diri Bisa juga Istrinya Suaminya Keluarganya Dan lain-lain Nah teman-teman ya Nah pada saat Dia sudah memiliki motivasi itu Dia akan Berusaha mencoba Atau meraih Sebisa dia Karena Apa yang dia inginkan Agar bisa terrealisasi Teman-teman Nah pada saat Seorang individu Atau Atau Manusia Yang sudah memiliki motivasi Nah disitu dia akan Bisa mengejar Atau mencoba meraihnya Kalaupun tidak Bisa tercapai Minimal mendekatinya Teman-teman Dan bisa dilakukan Di bulan berikutnya Nah tapi pada akhirnya Hasilnya itu akan positif Dibanding Kita tidak memiliki Motivasi atau tujuan Sama sekali Teman-teman Nah Kalau Kenapa sih Jika ada orang Yang tidak memiliki motivasi Akan Kurang maksimal Atau kurang baik Karena dia akan Bekerja Sebisanya Bekerja Secukupnya Karena tidak ada yang dia kejar Atau tidak ada tujuan Yang ingin diarahi Teman-teman Nah Itu Kenapa Motivasi itu Sangat Penting ya teman-teman Makanya kan Tadi yang saya tadi Jelas di awal Dan saya garis bawahi Kemampuan untuk Mendorong diri sendiri Untuk mengambil Inisiatif Atau melakukan Tindakan Demi meraih Suatu tujuan Nah itu Contoh salah satunya Teman-teman ya Jadi Dengan adanya Motivasi dan tujuan Kita akan bisa Mendorong Diri kita sendiri Ke Atau melakukan Yang Kita bisa Atau semaksimal mungkin Teman-teman Nah Mungkin itu Untuk Motivasi Diri ya teman-teman ya Nah Untuk Motivasi Atau pengertian lainnya Mungkin Maknanya luas ya teman-teman ya Bahkan Bisa dibilang Banyak pengertian-pengertian Dari luar sana Yang mungkin Memiliki pendapat Atau argumen yang berbeda Tapi kurang lebihnya Mungkin Untuk motivasi dan tujuan hidup Itu dulu ya teman-teman ya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Alhamdulillahi Wabarak selamat menikmati